Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penolakan terhadap tabungan perumahan rakyat atau tapera, serta uang kuliah tunggal atau UKT. Aspirasi itu disampaikan langsung Komisi 4 ke Komisi 9 DPR RI. Penyampaian aspirasi ini turut membawa perwakilan mahasiswa dari HMI, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kase. Gayung bersambut, anggota Komisi 9 DPR RI, Darul Siska, juga sampaikan hal senada. Aspirasi itu disebut menjadi tambahan semangat anggota Komisi 9 untuk menolak diberlakukannya kedua PP tersebut. Keluhan yang dibawa ini akan ditindaklanjuti pada rapat dengan Menteri Ketenaga Kerjaan beberapa waktu mendatang. Tentu aspirasi masyarakat ini menjadi penguat semangat kami untuk juga menolak diberlakukannya peraturan pemerintah tentang tapera dan keperaturan, kebetulan, keputusan Menteri Dalam Negeri terkait BKT itu. Karena memang keberadaan DPR di gedung ini untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Sangat besar sekali ya seluruh kalangan dan kami hanya bisa membawa teman-teman perwakilan-perwakilannya saja. Dan tentu, dan ini juga tadi kami dengan teman-teman yang menyampaikan keberatannya, kami juga DPRD juga menganggap bahwa hal tersebut tidak berpihak kepada rakyat. Dan ternyata tadi dengan Komisi 9 juga satu visi. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk seluruh rakyat Indonesia dan sehingga tapera tersebut bisa tidak lagi diberlakukan. Penolakan keras terhadap tapera dan UKT sendiri cukup berdasar. Menurut masyarakat, kebijakan itu tidak tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Kebijakan tapera itu dinilai menambah beban pekerja yang saat ini sedang berusaha bangkit dari keterpurakan ekonomi akibat pandemi termasuk juga pemberlakuan UKT. Tim Liputan Duta TV, Jakarta